Kita wali sidik jari, kasus aksi ekshibisionis yang dilakukan FNC atau lebih dikenal dengan nama SISKAE di area Yogyakarta International Airport November 2021 lalu, memasuki babak baru. Pihak penyidik Polda D.I.E. telah melimpahkan berkas perkara dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Kejari Kulon Progo. Kejari Kejari Kulon Progo menerima pelimpahan berkas perkara penyebaran konten pornografi yang menyeret wanita berusia 23 tahun berinisial FNC atau lebih dikenal dengan nama SISKAE dari penyidik Polda D.I.E. Pihak kepolisian belum bisa menyerahkan tersangka lantaran yang bersangkutan terkonfirmasi positif COVID-19 sejak beberapa waktu lalu. Sebanyak 25 item barang bukti turut diserahkan beserta berkas perkara, sedangkan pemeriksaan kepada tersangka dilakukan secara daring dari Kejari Kulon Progo dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tempat ditahannya tersangka. Tersangka akan segera dilimpahkan kepada Kejari Kulon Progo setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Rencananya sidang atas kasus ini juga bakal dilaksanakan secara daring. SISKAE sempat menghebohkan saat video aksi porno di Bandara Internasional Yogyakarta viral pada Desember lalu. Telah diterima tahap 2 dari penyidik Polda D.I.E. terkait perkara pornografi dan ITE dengan nama alias SISKAE. Dari tahap 2 tersebut sudah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dan barang bukti telah dicek sebagaimana dalam berkas perkara dan itu semuanya lengkap sehingga kami menerima terkait masalah tahap 2-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.